Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Kalau kita dalam keadaan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sekalipun kita diizinkan mengalami berbagai macam pergumulan, peneritaan apapun itu juga, kita juga mengucap syukur sebab kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Petrus fasal 1. Nah sekarang kita akan melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus fasal 1 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan bagi kita. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalahan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kita kasih akan semua orang. Puji Tuhan. Adalah kehendak Tuhan agar kita anak-anaknya bertumbuh di dalam dia. Amen Bapak Ibu. Tuhan menghendaki supaya kita orang-orang percaya terus bertumbuh menjadi dewasa rohani, tambah hari, tambah dewasa, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh, baik itu dalam perkataan yang merupakan hikmat, pengetahuan yang benar, maupun dalam bentuk tindakan atau sikap hidup kita sehari-hari. Anak Tuhan harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu kita harus selalu mengingat perkataan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kapak itu sudah tersedia di akar pohon. Kalau pohon yang tidak ditemukan menghasilkan buah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu sebabnya pastikan bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Bicara tentang pertumbuhan ini saudara, saya bersyukur, kita semua bersyukur kalau kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biasanya yang mempunyai kerinduan yang hebat itu adalah orang-orang yang baru di dalam iman, orang-orang yang baru menerima keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka begitu aktif bergereja, begitu aktif beribadah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka berdoa, mereka membaca Alkitab, mereka melakukan apa yang diperlukan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi tidak jarang saudara, seiring dengan waktu, semangat untuk bertumbuh itu memudar. Karena ada masalah, ada kekecewaan, ada pergumulan, ada penderitaan, semangat untuk bertumbuh. Sudah mulai turun, yang dulunya rajin bergereja, rajin beribadah. Lama-lama sudah mulai berkurang cukup hari minggu saja, mungkin begitu. Yang dulunya berdoa dengan bersungguh-sungguh, sudah mulai sekedar berdoa. Yang dulunya aktif melayani, sudah mulai menarik diri, mengurangi pelayanan. Ini hal yang seringkali terjadi, banyak orang yang pada akhirnya mulai berpuas diri. Sudahlah, pokoknya aku ke gereja seminggu sekali cukup. Ya, datang ya sudah pulang selesai, waktunya memulai datang selesai pulang sudah. Pokoknya aku sudah cukup ini, ini cukup bagi saya. Banyak orang yang berpuas diri, dan ini perlu menjadi perhatian kita. Kehendak Tuhan, kita terus bertumbuh di dalam dia. Amen. Kita harus benar-benar waspada. Kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita sudah berhenti bertumbuh. Jangan sampai kita stagnan, jadi pohon yang bantut, tidak berkembang, apalagi berbuah-buah. Jangan sampai kita terjebak pada kondisi rohani yang tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, mungkin kita bangga, saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi Kristen. Tapi ingat saudara, hari-hari hidup kita, detik demi detik, waktu demi waktu, harus ditandai dengan pertumbuhan di dalam Tuhan. Amen. Kita tidak boleh berhenti bertumbuh sama sekali. Memang kita tidak akan menjadi sempurna selama kita hidup di dunia ini. Hanya nanti pada waktu kita berjumpa dengan Yesus di surga, pada waktu kita melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan dia. Itu artinya bahwa selama kita hidup di bumi ini, tidak ada yang paling penting daripada kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Selalu ada ruang untuk kita bertumbuh. Makanya jangan stagnan, saudara. Jangan terjebak, jangan bergerak. Puas secara rohani. Ngomong puas jadi ingat almarhum Bapak Rudi Makal. Puas, puas. Jangan sampai kita puas secara rohani. Sudahlah cukup, pokoknya aku kebaktian seminggu sekali cukup. Yang penting aku masih Kristen. Tidak usah, yang itu kan bagian orang lain sudah ada yang melakukan. Adalah kehendak Tuhan untuk kita terus bertumbuh. Amen, saudara. Dan kita membaca dalam 2 Petrus 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini, tiga ayat ini. Petrus menasihati kita tentang bagaimana seharusnya kita orang percaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita simak dengan baik-baik, ada kata-kata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata untuk bertumbuh itu perlu usaha. Amen. Bahkan bukan sekedar usaha, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh. Dibutuhkan kerja keras, upaya yang sadar dan bersengaja, begitu kalau ilmu pendidikan. Bertumbuh itu harus disengaja, saya mau bertumbuh dan saya berusaha untuk bertumbuh. Dibutuhkan disiplin yang tidak main-main. Dan menarik sekali bahwa yang menulis ayat-ayat ini adalah Rasul Petrus yang pada masa awal pelayanannya bersama dengan Yesus. Dia orang yang terkenal ceroboh, dia orang yang terkenal gegabah, impulsif dia. Kadang mengebut, tetapi kadang takut, kadang dia terburu-buru dalam banyak hal. Tapi Petrus yang memulai hidupnya bersama dengan Yesus dengan kecerobohan seperti itu, dia bisa berbicara, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan disiplin untuk bertumbuh secara rohani. Dan kita melihat Petrus pada akhirnya menjadi Rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan. Kalau Petrus, seorang nelayan pengikut Yesus, bisa bertumbuh sedemikian rupa, maka semua orang percaya dia bisa juga bertumbuh seperti Petrus. Amin, saudara. Siapapun kita, asal kita mau sungguh-sungguh berusaha, asal kita mau bekerja keras di dalam Tuhan. Ada disiplin rohani yang kita terapkan dalam hidup ini. Kalau saya simpulkan di awal, saudara, dari tiga ayat ini, Petrus berkata kepada kita, karena Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Karena Allah telah memanggil kita dengan kuasanya yang hebat dan memberikan janji-janji yang sangat besar dan luar biasa itu. Maka kita harus komitmen untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari pagi ini, saudara, sebagaimana Tuhan menghendaki supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita mau berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bertumbuh di dalam kesalahan. Bagaimana orang-orang percaya dapat bertumbuh di dalam kesalahan, saudara? Perhatikan yang pertama bahwa untuk kita dapat bertumbuh di dalam kesalahan atau bertumbuh di dalam Tuhan maka kita harus memastikan bahwa kita sudah benar-benar mempunyai iman yang benar kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita harus punya iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang sama dengan iman para rasul. Iman dengan kualitas sama dengan iman yang dimiliki oleh para rasul. Kalau orang imannya benar, saudara, dia dapat bertumbuh ke arah Kristus. Tetapi ketika orang tidak memiliki iman yang benar, tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh ke gereja dia, melayani dia, tetapi tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Tidak ada buah-buah roh, tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan yang benar, tidak ada sikap yang benar seperti Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengaku Kristen dia, ke gereja dia. Tetapi imannya bukan iman yang hidup, imannya bukan iman yang menyelamatkan. Itu sebabnya kita harus mengingat ini, bahwa kalau kita mau benar-benar ingin bertumbuh di dalam Kristus, pastikan bahwa kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman seperti iman para rasul. Iman yang sama berharganya seperti iman para rasul. Dua minggu yang lalu kita belajar, memang ada sebagian orang yang imannya lebih besar, tetapi iman yang sama dengan iman para rasul adalah iman yang mendatangkan keselamatan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amen. Mari kita cek iman kita, saudara. Jangan-jangan imannya belum benar. Jangan-jangan dia seperti orang dengan tanah yang berbatu, atau tanah yang bersemak duri, tidak dalam tanah yang baik, yang akhirnya bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Untuk bertumbuh kita membutuhkan iman yang hidup, iman yang benar, iman yang menyelamatkan, iman yang sama seperti iman para rasul. Nah, saudara, menarik sekali kata-kata Petrus di awal pembukaan ayat yang kelima, berhatikan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Coba perhatikan kata justru karena itu. Kata-kata justru karena itu, karena apa, saudara? Maka pikiran kita di bawah dalam ayat tiga dan ayat yang keempat. Justru karena itu engkau harus bertumbuh di dalam kesalahan. Justru karena apa? Justru karena dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Itu ayat yang ketiga. Justru karena melalui kuasa ilahinya, Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia yang menghancurkan. Justru karena hal-hal itu, kita harus bertumbuh di dalam kesalahan. Amen. Karena kita sudah diselamatkan oleh iman, karena kita menerima semua kekayaan rohani, semua yang kita butuhkan untuk memiliki hidup yang kekal dan hidup benar di dalam dunia yang jahat ini. Karena janji-janji Allah yang sangat indah itu, justru karena itu kita harus bertumbuh di dalam kesalahan. Iman yang membawa kita memiliki perjumpaan dengan Kristus. Iman yang membawa kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Iman yang membuat semua berkat-berkat rohani di dalam surga menjadi bagian kita. Makanya iman itu sangat penting sudah. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, kenapa ya kok tidak banyak orang yang mau percaya kepada Yesus? Kok tidak banyak orang yang mau beriman? Bukankah Yesus menawarkan keselamatan yang gratis? Hanya oleh kasih karunia dan iman kamu diselamatkan, kata firman Tuhan. Tidak ada tawaran seindah tawaran Yesus. Mau masuk surga harus gosong dulu, harus meledak dulu misalkan. Harus buat ini, buat itu yang kadang tidak bisa saya mengerti. Tidak ada tawaran sebaik Injil. Tidak ada tawaran yang sebaik, mari kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada tawaran yang lebih baik dari, percayalah kepadaku maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tapi kadang kita heran, kenapa tidak banyak orang yang datang dan seperti kepala penjara di Filipi itu dia bertanya, Tuan-Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kenapa? Kenapa? Tidak banyak orang mau datang kepada Yesus, padahal tidak ada tawaran sebaik Injil. Saudara, Alkitab memberi jawaban kepada kita, karena mata mereka dibutakan oleh Ilah zaman ini. Amen. Amen, Saudara. Coba lihat dalam 2 Korintus 4, ayat yang keempat. 2 Korintus 4, ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi dibutakan oleh Ilah zaman ini. Kita bersyukur, mata kita disingkapkan melihat kemuliaan Kristus. Amen, Saudara. Tidak ada Tuhan yang seindah dia. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Aduh. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amen. Hanya kita, orang-orang yang percaya, yang dibuka mata rohani, kita melihat kemuliaan Yesus. Kenapa orang tidak percaya? Karena pikirannya dibutakan oleh Ilah zaman ini. Kemudian, Saudara, dalam 1 Korintus 2, ayat yang ke-14, dituliskan bahwa manusia duniawi tidak mungkin dapat menerima hal-hal yang rohani. 1 Korintus 2, ayat yang ke-14. tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Intinya apa, Saudara? Orang yang duniawi, orang yang mati karena dosa, itu tidak akan pernah dapat menerima hal-hal rohani. Dahulu kita juga seperti itu, Saudara. Hanya oleh anugerah iman, kita boleh mengenal keselamatan di dalam Yesus. Amen. Semua orang telah mati karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Efesos fasal 2, ayat 1 sampai 3. Coba lihat itu. Supaya kita semakin kuat di sini. Efesos fasal yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Semua orang telah mati karena pelanggaran dosa. Orang mati tidak bisa merespon, Saudara. Orang mati ini loh liatkan ini loh filmnya bagus tidak akan merespon. Ini loh ada kabar baik tidak akan merespon. Orang mati itu tidak bisa melihat, Saudara. Jadi kalau saat ini kita percaya kepada Yesus Kristus itu karena Allah menganugerahkan iman kepada kita. Amin. Kalau kita percaya hari ini karena Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Dalam Efesus 2 yang keempat berhatikan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat daulunya kita mati tapi berhatikan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ini yang kita syukuri senantiasa. Kita telah mati kita tidak bisa merespon apapun juga. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Kristus tetapi karena kemurahan Allah yang besar kita dihidupkannya kembali, Saudara. sehingga kita dapat melihat kemuliaan Kristus sehingga kita bisa percaya dan diselamatkan. Amin. Saudara intinya kita tidak dapat mulai bertumbuh dalam kesalahan sebelum kita menerima hidup baru di dalam Yesus. Itu yang saya maksudkan. Kita tidak benar-benar menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus kalau kita belum dilahirkan kembali. Kita belum dapat bertumbuh ke arah Kristus sebelum kita benar-benar memiliki iman atau menerima iman yang sama dengan rasul-rasul. Coba kembali ke ayat 1 dalam 2 Petrus fasal 1 berarti kan dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman iman pun itu anugerah saudara memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan jurus selamat kita Yesus Kristus. Begitu kita percaya kepada Kristus Tuhan dengan murah hati menganugrahkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup saleh dengan kita percaya kepada Yesus Allah menganugrahkan janji-janji yang sangat besar dan yang luar biasa itu. Hanya oleh iman kita dapat bertumbuh ke arah Kristus. Makanya jangan heran saudara tidak semua orang yang mengaku Kristen itu imannya benar imannya hidup imannya menyelamatkan imannya sama dengan seperti iman para rasul Kristen tapi sikapnya tingkah lakunya tidak mencerminkan buah-buah roh seringkali menyakiti membuli membuat orang hidupnya tidak baik keburuk makanya keburukan keburukan amin kalau saudara membalas dengan keburukan sama kalau gitu pada bayi sama saja iman iman yang memungkinkan kita bertumbuh di dalam kesalahan mungkin kita sedikit bingung saudara dengan apa namanya beberapa kualitas kesalahan yang ditulis oleh Petrus lihat ayat yang kelima itu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya loh kok menambahkan kepada iman kebajikan kalau gitu iman tidak cukup kalau gitu iman plus kebajikan kalau gitu iman plus perbuatan tidak tidak saudara Petrus tidak bicara seperti ini kadang orang bisa salah paham keselamatan itu adalah iman plus perbuatan karena tambahkan pada imanmu kebajikan tapi kalau kita membaca ayat 1 kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman jadi maksudnya Petrus bukan iman perlu ditambah dengan kebajikan untuk kita selamat tidak tetapi iman itu adalah dasar fondasi awal bagi kita untuk bertumbuh di dalam kebajikan amin bertumbuh di dalam pengetahuan bertumbuh di dalam penguasaan diri bertumbuh di dalam ketekunan bertumbuh di dalam kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang jadi percaya dulu memperoleh segala berkat rohani 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 di dalam surga yang memampukan kita untuk hidup salah menerima janji-janji Allah yang sangat besar dan sangat berharga itu baru kita bertumbuh di dalam kebajikan bertumbuh di dalam pengetahuan bertumbuh dalam penguasaan diri bertumbuh dalam ketekunan bertumbuh dalam kesalahan bertumbuh dalam kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang jadi iman itu dasarnya saudara jadi bukan iman plus perbuatan bukan saudara iman itu fondasi ad 1 2 Petrus 1 kita menerima iman iman itu anugrah jadi untuk bertumbuh dalam kesalahan pertama-tama kita harus memiliki iman yang hidup iman yang menyelamatkan iman seperti yang dimiliki oleh para rasul dari situ baru bertumbuh dalam hidup kita kebajikan pengetahuan penguasaan sendiri ketekunan kesalahan kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang dengan kata lain Tuhan mau mengatakan kepada kita jika engkau tidak punya iman yang hidup iman yang menyelamatkan iman seperti yang dimiliki oleh para rasul iman yang berharga sama dengan iman para rasul maka kita tidak akan mungkin bertumbuh di dalam kesalahan mari kita memastikan bahwa kita punya iman yang hidup amin amin itu yang penting jadi kalau ada orang mengaku Kristen tapi tidak bertumbuh bertumbuh bantut saudara tidak ada buahnya ya mengaku Kristen tapi buahnya kejut misalkan begitu cek imannya injili kembali tuntun dalam iman yang benar karena hanya orang dengan iman yang benar yang akan berbuah di dalam Kristus yang kedua saudara ternyata untuk kita dapat bertumbuh dalam kesalahan kita harus punya motivasi yang benar saudara harus punya motivasi yang benar alasan yang benar ada banyak orang setia ke gereja berdoa melayani aktif saudara disebut sebagai aktivis bahkan ada banyak pendeta juga yang motivasinya itu tidak benar kalau seperti itu kita tidak akan bisa bertumbuh dengan benar ada kendala sedikit ada masalah sedikit ada tantangan sedikit sudah stagnan lagi saya masih akan membaca frasa pertama itu justru karena itu kamu harus justru karena apa karena anugrah Allah yang besar yang mengandugrahkan semua yang kita butuhkan untuk hidup salah karena kita telah dipanggil kepada janji-janji Allah yang sangat besar dan berharga kita harus bertumbuh di dalam kesalahan artinya apa saudara kemurahan Allah anugrah Allah yang besar janji-janji Tuhan itulah yang seharusnya memotivasi kita untuk bertumbuh dalam kesalahan amin alasannya karena Tuhan aku setia karena Tuhan telah menganugrahkan kepada aku keselamatan aku rajin karena Tuhan telah menganugrahkan janji-janji yang sangat berharga aku melayani dia dengan sungguh-sungguh karena apa karena Tuhan telah memberikan hidup yang kekal kepada saya itu alasan yang dibutuhkan untuk kita benar-benar bertumbuh di dalam Kristus sekali lagi saudara motivasi itu sangat penting dari semua apa yang kita lakukan Paulus berkata apa dalam 1 Korintus 12 sekalipun aku dapat begini dapat begitu mengorbankan diri mati terbakar untuk orang lain tapi kalau motivasinya salah bukan karena kasih semuanya sia sia-sia sudah melakukan hal yang baik dipuji oleh orang banyak kalau motivasinya bukan kasih tidak ada artinya seharusnya kemurahan Allah yang besar anugrah Allah keselamatan janji-janjinya yang berharga itu yang memotivasi kita tidak ada alasan lain saudara banyak sekali orang yang sungguh-sungguh dengan motivasi yang salah misalkan orang ingin bertumbuh di dalam Tuhan waduh cari gelar sampai gelar tertinggi banyak karya banyak pekerjaan tapi ingin dipuji saudara melayani dengan semangat kalau tidak dipuji mulai sakit hati katanya makang puji bahasanya ya waduh aktif kalau tidak ada tepuk tangan dia tidak semangat makanya beri tepuk tangan buat saya saling meninggikan diri menjatuhkan yang lain berprestasi tetapi motivasinya salah atau banyak orang dia rajin setia berdoa melayani tujuannya supaya Tuhan memberkati keluarga ku menelesaikan masalahku membereskan bisnisku memang ini sepertinya lebih baik daripada keangkuhan kesombuhan tetapi tetap itu motivasi yang salah tapi jangan salah paham dulu saudara tidak salah saudara kalau kita ingin berkat Tuhan atas kita Tuhan berkati hidupku berkati rumah tanggaku berkati bisnisku berkati pelayananku tetapi motivasi dari semuanya itu adalah supaya dengan berkat-berkat itu aku dapat memuliakan Tuhan amin saudara mintalah berkat untuk hidupmu mintalah berkat untuk rumah tanggamu mintalah berkat untuk bisnismu pelayananmu bahkan kami terus berdoa supaya jemaat diberkati 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 kami orang yang pandai untuk kesombongan orang yang melakukan banyak hal hanya untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri tapi jauh dari memuliakan Tuhan jauh dari melayani Tuhan jauh dari memberitakan kebenaran kata Paulus aku gak peduli dengan apa penilaian orang bagiku yang penting aku menyenangkan Tuhan amin kita tambah pinter tambah gelar dengan itu memuliakan Tuhan kita tambah diberkati kita tambah sehat itu untuk memuliakan Tuhan kita tambah memiliki banyak hal itu untuk memuliakan Tuhan ini motivasi yang benar dan hanya dengan motivasi yang benar saudara kita akan dapat melayani Tuhan Tuhan yang telah memanggil kita dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib Tuhan yang menjadikan kita imamat yang rajani umat yang kudus itu yang memotivasi kita untuk melayani dan terus bertumbuh di dalam Tuhan itu motivasi yang harus kita miliki di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan amin jangan salah motivasi Tuhan berkati aku supaya aku bisa jalan-jalan seneng-seneng hura-hura tidak Tuhan berkati aku dengan berkat itu aku melayani engkau dengan lebih lagi aku memuliakan engkau aku mengagumkan engkau amin motivasi yang benar sangat dibutuhkan saudara Petrus seringkali menunjukkan bahwa anugrah Allah itu menjadi motivasi terbesarnya untuk memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk bekerja keras untuk melayani Tuhan kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 1 Korintus fasal 15 ayat yang ke-10 tetapi kasih kasih karunia yang mendorong dia untuk bekerja keras untuk melayani lebih hebat daripada rasul-rasul yang lain bahkan dia bisa mengatakan tidak ada yang lebih bekerja keras selain dia dia membanggakan apa yang dilakukan dicambuk 40 kali kurang satu dilempari batu dianiaya bahaya kelaparan bahaya di laut bahaya di darat kenapa dia mau melakukan itu dia mengajar jemaat siang dan malam dia tidak melalaikan apa yang harus dia katakan kepada jemaat dia bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan kenapa karena kasih karunia Allah itu motivasinya bukan karena aku ingin dipandang hebat aku ingin dihargai terkenal viral motivasinya adalah kasih karunia Allah yang telah dia terima amin sedara dia juga mengajarkan kita supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan karena kemurahan Allah coba lihat Roma 12 ayat 1 ini luar biasa kita diajar untuk memperbaiki motivasi kita Roma 12 ayat 1 karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah berhatikan itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati amin kita beribadah kita mempersembahkan tubuh kita hidup kita semua yang kita punya bukan untuk kebanggaan sendiri bukan untuk pujian yang sia-sia bukan untuk alasan yang lain tetapi demi kemurahan Allah kemurahan Allah yang seperti apa dalam Roma yang ke-11 ada banyak berkat-berkat yang diberikan kepada kita orang-orang percaya kemurahan Allah kebaikan Allah yang harusnya mendorong kita untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan bukan alasan yang lain amin saudara kalau seperti ini nyanyinya dalam suka duka ku kan tetap tersenyum amin kadang dalam pelayanan dalam kita mengikut Tuhan diolok dihina ku kan tetap tersenyum karena anugerah yang mendorong kita bukan yang lain saudara tidak ada orang yang yang seberuntung kita ada banyak ayat yang menunjukkan kita telah menerima seluruh harta rohari di surga pengampunan pembenaran diangkat menjadi anak dan semua indah sekali sekalipun kita menderita hari-hari ini tapi kasih Allah harus mendorong kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan makanya nyanyikan pujian itu ingat kasihnya ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku saya kan sampai ngomong katanya Tuhan baik aduh saudara bahaya itu masih berdosa dia memberikan anaknya anaknya memberikan nyawanya mengaruniakan iman kepada kita kadang kita masih saja menghitung-hitung katanya Tuhan baik eh dia baik sekalipun kita menderita hari ini mungkin kita terpapar covid hari ini Tuhan tetap baik bagi kita biarlah biarlah kita dimotivasi oleh anugerah Allah jadi kalau kita membaca dalam surat Efesus Efesus 1-3 itu menceritakan berkat berkat yang luar biasa dari Tuhan coba baca dengan seliti Efesus ayat 1-3 berkat 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 lalu fasal 4 dan seterusnya kita dianjurkan atas berkat berkat yang besar itu untuk hidup di dalam kesalahan jangan sampai kita salah motivasi amin karena Tuhan tidak akan terpesona dengan apa yang kita buat tapi dia memperhatikan motivasi yang ada di dalam hidup kita amin yang ketiga saudara kalau kita mau benar-benar bertumbuh dalam kesalahan kita harus mulai komitmen untuk dengan sungguh-sungguh berusaha kita harus mau bekerja keras untuk bertumbuh di dalam kesalahan itu jelas sekali dikatakan dalam ayat yang kelima itu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha apakah bapak ibu ingin bertumbuh amin kita bisa mengatakan ya saya ingin bertumbuh tapi persoalannya apakah kita telah sungguh-sungguh berusaha atau hanya sekedar ingin tetapi tidak melakukan apa-apa banyak orang ingin ke gereja pagi misalkan waktu kita kebaktian jam 6 dulu tapi tidurnya sampai jam 2 pagi dan begitu jadi aduh om kesiangan kepingin tapi tidak sungguh-sungguh berusaha kepingin bisa main gitar tapi pegang gitar sebulan sekali saya pernah membaca buku kalau mahir main gitar itu sehari minimal 2 jam kalau mau jago seks sovern ya sehari harus niup saudara jiuswa di sekolahnya dipanggil bang tiup tapi sudah jarang niup sekarang kalau mau latihan aja baru tiup kalau enggak sering tiup ya enggak bisa akan mahir nah kalau kita mau bertumbur dalam kebenaran kalau tidak kita tidak berusaha menambahkan 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 jangan mimpi akan menjadi salah amin ada usaha saudara saudara kalau saya melihat di Alkitab kesalahan kesalahan itu bukan ah biar Tuhan yang mengerjakan Tuhan yang bekerja Tuhan tolong saya supaya saya rajin kalau kita enggak berusaha rajin kita enggak bisa Tuhan bangunkan saya pagi kalau kita enggak pasang waker yang enggak akan bangun saudara Tuhan saya mau bermain drum dengan baik kalau enggak latihan enggak bisa sudah serahkan sama Tuhan Tuhan berkati saya tapi males kerja atau gini Tuhan sudah melakukan bagiannya sekarang terserah kita kita melakukan tanpa doa melakukan tanpa pimpinan firman kita melakukannya sendiri tidak bisa begitu justru karena Allah memberikan kepada kita seluruh berkat seluruh hal yang kita butuhkan untuk hidup salah justru Allah memanugerahkan janji-janji yang besar kepada kita justru di saat itulah kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan pada iman kita kebajikan dan seterusnya itu amin justru karena kita dilimpahi dengan kebaikan Allah disitu kita bekerja jadi intinya apa saudara kesalahan itu dibutuhkan Tuhan sebagai sumber sebagai dasar dan juga usaha kita untuk menjadi salah tapi bukan iman plus ya tetapi iman itu dasar fondasi untuk kita dapat memiliki kesalahan kesalahan yang lain itu Paulus juga melakukan hal yang sama saudara cepat lihat di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 Filipi 2 ayat 12 sampai 13 prinsip ini sama dengan Petrus Filipi 2 ayat 12 sampai 13 hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya amin karena Allah yang mengerjakan di dalam kita kemauan bahkan pekerjaan yang memberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup salah justru disitu kita harus mengerjakan keselamatan dengan sungguh sungguh saya khawatir ada banyak yang stagnan hari-hari ini karena virus corona berusaha ke kerja tidak ikut live streaming juga tidak tapi goesnya jalan terus ke pasar jalan terus ke mal jalan jalan terus mengerjakan 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 dengan gagah perkasa kan seperti itu pengen diberkati tetapi menjauh dari Tuhan misalkan seperti itu pertumbuhan sudah berpuas sudah berpuas diri dengan apa yang kita tidak bertumbuh lagi saudara saya membaca dalam bahasa aslinya saudara kata sungguh-sungguh berusaha itu bahasa dalam bahasa Inggris di tajaman kata effort itu usaha usaha dalam bahasa Yunaninya itu adalah spaud spaud artinya itu hurry haste earnestness diligence shield eagerness hurry itu keburu-buru jadi ada seperti orang yang yang tergesa-gesa cepat sungguh-sungguh rajin ini artinya bisa begini saudara keinginan yang sungguh-sungguh semangat mau cepat gitu tidak mau lambat enggak bicara alon-alon asal kelakon tapi dia hurry itu spaud effort cepat aku mau bertumbuh aku mau cepat enggak alon-alon asal kelakon haleluya tenang Belanda masih jauh Belanda memang jauh saudara dan kita enggak boleh terbang ke sana sekarang saya enggak terbang ke Belanda enggak ada ongkosnya santai enggak hurry hurry up cepat 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 saudara punya keinginan cepat untuk bertumbuh atau alon-alon asal kelakon asal kelakon jadi kalau mau bertumbuh dalam kesalahan miliki semangat keinginan kita mau segera bertumbuh kita semangat untuk mengapainya kemudian kata menambahkan memang dalam bahasa itu et menambahkan et kalau kata Yunaninya itu adalah epikoregio epikoregio saya lihat di kamus kata itu artinya support to support supply jadi support men-supply dan rupanya itu dasar kita mempunyai kata koreografi jadi kata epikoregio menghasilkan kata koreografi jadi seorang seseorang yang mengerahkan semua memberi support supply untuk tampil di panggung sebagai seorang artis seorang penyanyi makanya kalau kita dulu saya sering nonton yang apa itu Indonesian Idol itu kalau mau nyanyi koreografi orang membuat koreografi itu biayanya mahal supaya penampilannya bagus penampilannya oke maksudnya apa saudara kalau kita mau menampilkan sesuatu kamu harus mensupply apa yang dibutuhkan untuk tampil bagus tidak hanya sekedar supply tapi boroslah kasih yang terbaik kasih semuanya all out itu bahasanya jadi kalau kita ingin ingin saleh saudara maka lakukan dengan sungguh-sungguh supply support lakukan apa yang perlu jangan pelit untuk engkau bertumbuh dalam kesalahan bertumbuh dalam iman bertumbuh dalam Tuhan lakukan yang terbaik beri segala-galanya bagi Tuhan amin saudara beri yang terbaik jangan pelit untuk kita bertumbuh dalam Tuhan ya doa pelit maunya cepat belajar Alkitab pelit maunya cepat denger khutbah lama-lama gak mau sing ngengel-ngel apalagi maunya yang lucu latihan cepat-cepat ya kalau sekarang memang harus cepat-cepat karena masih pandemi tapi rasanya kayak orang-orang sudah mau ada semacam gereget mau memberi aduh aku mau bagus orang kalau mau buat taman beli ini tambah ini boros sudah tapi tamannya jadi bagus bukan mainnya irit-irit irit-irit tamannya jelek gak bisa menikmati penampilannya gak baik kita kadang gak bertumbuh dengan sungguh karena kita gak berani bayar harga itu persoalannya kita gak jarang denger keluhan capek kesel suwe loh saudara kalau mau bertumbuh suwe kalau olahraga mau berhasil latihannya butuh waktu kalau mau mempertahankan berat badan sepedaan cuma 3 menit ya aku sepedaan loh dihabari om berang menit 5 menit 5 menit turun-turun berat badannya sabar sampai minimal 30 menit kalau perlu tambahin lagi 45 menit boros kan begitu haleluya haleluya saya rindu melihat senyum bapak ibu sebenarnya tapi gak bisa kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh amin saudara coba lihat 1 korintus 15 ad 10 1 korintus 15 ad 10 1 korintus 15 ad 10 tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugrakannya kepada aku tidak sia-sia sebaliknya aku telah bekerja lebih keras perhatikan itu bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku tekanannya bekerja lebih keras gak mau irit-irit tenaga gak mau irit-irit waktu tapi menumpahkan sepenuhnya saudara sudah mulai melihat jam sekarang atau menumpahkan semuanya untuk Tuhan untuk belajar firmannya waduh rek lalu-lalu saya melihat historinya aduh lupa namanya itu lah yang binaragawan yang yang negro itu siapa Ronnie Coleman kalau dia mencurahkan waktunya di gym itu waduh saya lihat sudah sempat sakit operasi tapi setelah itu dia kembali lagi bangkit lagi saya lihat wah begini rupanya kalau mau kita berhasil kerjanya keras 1 Timotius 4 ad 10 1 Timotius 4 ad 10 itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang nah itu karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya saya menekankan kata-kata berjerih payah dan berjuang all out melawan dosa harus berjuang melawan dosa kita tidak boleh lembek-lembek pertandingan iman itu analogi Paulus berlari terus tidak mau berhenti tidak mau menyerah apakah kita benar-benar telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kesalahan dalam hidup kita apakah kita membayar harga apakah kita punya waktu untuk berdoa yang baik punya waktu untuk membaca Alkitab punya waktu untuk membaca buku-buku rohani yang baik ibadah dengan jenak sungguh-sungguh membaca tanpa gangguan whatsapp misalkan baru pada mulai adalah firman ya yang teguh kemana ya 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 habis konsentrasi amin harus berusaha dengan sungguh-sungguh kita harus menambahkan dengan sungguh-sungguh tidak separuh-separuh perlu kerja keras yang terakhir saudara untuk kita bertumbuh dalam kesalahan kita harus benar-benar menambahkan hal-hal yang dikemukakan oleh Petrus ini sekali lagi saudara kadang-kadang kita berpikir kok kenapa Petrus memilih kata-kata itu kenapa harus urutannya seperti itu saudara jangan terlalu khawatir dengan urutan-urutan itu karena Paulus juga punya urutannya yang lain seperti buah-buah roh buah roh adalah kasih sukacita damai sejahtera kebaikan itu tidak sama dengan urutan Petrus kadang ada yang ada di tempatnya Petrus ada yang tidak ada di tempat maaf ada yang tidak ada di tempatnya Petrus dari urutan-urutan itu Bapak Ibu bisa cek di rumah di Alkitab masing-masing tapi saya melihat sepertinya urutan ini dibuat karena Petrus sedang merespon sikap-sikap negatif yang ada pada nabi-nabi palsu yang ditulis pada fasal yang kedua coba lihat dalam 2 Petrus 2 ayat yang kedua misalnya saudara lihat itu banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa napsu dan karena mereka jalan keberatan akan dihujat jadi dia berita tentang apa penguasaan diri misalkan seperti itu kemudian ayat yang ke 10 ayat 10 terutama mereka yang menuruti hawa napsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak sekan-sekan menghujat kemuliaan mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah misalkan kita tidak usah terlalu khawatir dengan urutan urutan itu tapi yang penting adalah bahwa iman itu sebagai fondasi percaya dulu memiliki iman yang benar dulu baru kita bisa menumbuhkan kebajikan pengetahuan ketekunan dan yang lain sebagainya itu saya mau melihat sedikit-sedikit tentang itu saudara dikatakan menambahkan kepada imanmu kebajikan apa yang dimaksud dengan kebajikan saudara kalau kita membaca mulai ayat 1 tentang Yesus Kristus tentang kuasa ilahinya yang menganugerahkan kepada kita selesai sesuatu yang berguna untuk hidup saleh tentang janji-janjinya yang luar biasa saya berpikir bahwa kesalahan itu adalah keserupaan dengan Kristus amin orang beriman harus terus berusaha supaya semakin hari semakin dia serupa dengan Kristus memiliki karakter yang seperti Kristus memiliki moralnya Kristus kalau Yesus dia taat kepada Bapak demikian kita kita taat kepada Bapak kalau dia lemah lembut dan rendah hati demikian kita harus lemah lembut dan rendah hati tambahkan kepada imanmu kebajikan maksudnya sebagai orang-orang percaya engkau harus hidup dalam keserupaan dengan Kristus kemudian tambahkan kepada kebajikan pengetahuan ini bukan sekedar pengetahuan teologi pure pengetahuan tetapi pengetahuan praktis tentang bagaimana kita hidup di dunia ini melalui Alkitab kita memiliki banyak pengetahuan tuntunan bagaimana kita berpikir bagaimana kita merasa bagaimana kita berkehendak bagaimana kita berkata-kata bagaimana kita bersikap ini yang menolong kita untuk bertumbuh dalam kesalahan kepada pengetahuan adalah penguasaan diri saudara orang-orang percaya harus belajar menguasai diri kata-kata menguasai diri ini atau kualitas menguasai diri ini Paulus sebutkan sebagai buah roh yang terakhir penguasaan diri dan Paulus bicara ini mengenai seorang atlet kalau orang menjadi atlet itu saudara harus punya penguasaan diri waktunya latihan ya latihan sekalipun lagi tidak ingin latihan ya latihan menguasai kalau mau makan harus tertib misalkan begitu waktunya tidur waktunya apa harus menguasai diri banyak orang sekarang tidak bisa menguasai diri main sampai berjam-jam atau sesuatu yang berlebihan bahkan penatua harus bisa menguasai diri kalau seorang olahragawan mau tetap bukar harus menguasai diri kita juga harus menguasai diri amin saudara waktunya gak mau berdoa kita harus berdoa waktunya malas ke gereja tetap harus membaca kan begitu waktunya harus melayani harus melayani itu menguasai diri kemudian ketekunan orang yang tekunan adalah orang yang tetap bertahan sekalipun dalam tekanan dalam penderitaan dalam alkitab ketekunan selalu dihubungkan dengan penderitaan maksudnya begini kalau kita ikut Tuhan dan karenanya menderita kita tetap setia mengikut Tuhan itu tekun amin saudara amin mungkin ada penderitaan ada tantangan ada beban berat tetap kita melakukannya itu tekun kemudian kesalahan orang salah itu orang menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya ada apa-apa dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia saudara kalau kita pas mau ngambil duitnya orang eh ada Tuhan bersama-sama kita tidak akan ngambil duitnya orang pada waktu memelakuin hal-hal yang tidak baik ada Tuhan bersamanya kesalahan ini membuat orang hidup dalam kesalahan kasih kepada saudara-saudara itu dari kata piladelpia kasih persaudaraan bersikap baik saling pengertian perhatian kepada anggota keluarga termasuk manusia karena memang manusia itu adalah keluarga kita keluarga manusia tetapi yang terutama adalah untuk orang-orang dari keluarga Allah saudara kita harus menerima orang-orang yang diterima oleh Allah baru kasih kepada semua orang itu kasih agape kualitas kasih ilahi kasih yang yang rela berkorban demi kebaikan orang yang dikasih bicara soal kasih kepada saudara-saudara kasih agape kepada semua orang dibutuhkan kerja keras mengasihi butuh usaha saudara kadang kita males mengunjungi kita harus mengunjungi kadang kita males untuk menyapa kita harus menyapa males telepon harus telepon kadang kita egois harus mengalahkan keegoisan kita itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dan yang luar biasa saudara iman ditutup dengan kasih agape amin iman dan kasih ini sungguh sangat kita butuhkan coba lihat ayat yang terakhir galatia 5 ayat yang ke-6 galatia 5 ayat yang ke-6 sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih pertumbuhan rohani bertumbuh dalam kesalahan bukanlah hal yang bisa cepat kita peroleh dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik pengorbanan membayar harga dan biarlah hari-hari hidup kita tidak stagnan tetapi selalu ditandai dengan pertumbuhan di dalam Kristus amin